Hai saya pertama kita harus buka semua bautnya dari laptop sebelum kita buka langkah selanjutnya kita harus mengendorkan cover dari laptop ini guys kita bisa gunakan kartu perdana kartu ATM atau terserah apapun atau kalian bisa menggunakan tools yang lebih baik seperti ini sebelum kita menarik cover dari laptopnya kita harus memastikan bahwa semua sisi dari cover laptopnya itu sudah kendor lalu kita buka secara hati-hati oke guys laptopnya sudah kebuka kita bisa lihat dalamnya seperti ini nah kalau di sebelah sini adalah harddisk ukurannya adalah SATA kalian bisa mengganti menggunakan SSD SATA jika kalian mau namun saya merekomendasi card untuk membeli SSD NVMe dan kita taruh di sebelah situ guys dan di sebelah sini itu ada hitsing untuk menarik panas yang ada di prosesor dan VGA kalian dan di sebelah sini ada slot RAM DDR40 kalian bisa mengisinya dengan RAM DDR4 per Gigabyte 8GB maupun 16GB pastikan semua pin dari RAMnya itu masuk agar ramnya bisa terbaca oleh laptop kalian dan untuk memasang SSD NVMe nya kita harus lepaskan bautnya terlebih dahulu lalu kita langsung pasang SSD nya pastikan untuk tidak terbalik masangnya guys setelah terpasang kita pasang lagi bautnya guys agar SSD nya tidak terlepas setelah terpasang semuanya kita langsung tutup lagi cover belakang laptopnya dan tidak perlu kita baut terlebih dahulu guys kita tes dulu apakah semuanya terpasang dengan benar dan terbaca oleh laptopnya nah buat kalian yang SSD nya nongol di BIOS namun tidak terbaca oleh laptopnya kalian langsung ke disk management dialokasikan memorinya lalu di format agar bisa terbaca oleh laptop kalian sekian video tutorial mengupgrade ASUS TUF jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kami dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax